Jadi beberapa hari yang lalu temen-temen ya waktu masih bulan puasa kejadiannya Gua kan streaming malem-malem Streaming malem-malem Terus ya kayak biasa lah Cuma di game-game akhir menjelang sahur Gua tuh menemukan satu buah keanehan yang cukup aneh gitu Nah ini videonya kayak gini nih Nah ini adalah waktu gua live kemarin temen-temen Di TikTok sama di Youtube Nah tiba-tiba temen gua tuh kenok gitu Nih si Tonisme ini dia tiba-tiba kenok yang Gua kira awalnya dia tuh kenok kena sniper Karena kena kepala terus kayak yaudah langsung kenok gitu kan Cepet banget tuh Tuh display dia bilang tuh dia display Tuh dia kaget Gua juga kaget gitu kan Tapi gua lebih kaget lagi ketika gua ketemu sama Nih Cepet banget bro Temen gua tuh ngomong kayak cheater kah gitu kan Nah gua tuh belum pernah nemuin cheater di game ini Belum pernah ngeliat ada cheater gitu Belum pernah ketemu cheater Belum ngeliat orang yang ngonten pake cheat juga Dan gua bingung nih Mungkin kita liat sekali lagi temen-temen ya Biar durasinya panjang Nih kejadian temen gua kenok disini ya Cepet banget nih gua buka minimap Tidak ilang dia langsung tuh Dan emang damage-nya ke kepala gitu Ya mungkin gak masuk kepala semua Tapi banyak yang kena kepala Dan menurut gua tuh Cepet banget temen-temen ya Kenoknya cepet banget Walaupun emang dia masih armor-nya biru Tapi gua rasa Itu terlalu cepet Yang gua nanyain lu kena sniper pala ya Gitu Kata dia display Kaget loh gua display Dan lebih kaget lagi adalah Gua ulang lagi omongan gua ya Tuh cepet banget bro Gua armor ungu loh bro Armor ungu loh Maksud gua armor ungu kayak Gak secepet itu gitu loh Kecuali emang kenanya kepala semua Nah mungkin lu disini kayak mikir Ah bang lu curigaan aja Lu apa lu apa gitu kan Tapi gua ngeliat nicknya dia juga aneh gitu kan Namanya FPS kental gitu Mungkin karena dia emang kental Dengan permainan FPS Akhirnya namain karakternya adalah FPS kental gitu Gue tuh masih nanyain Bener cheat Bener Yakin atau enggak Gitu kan Yaudah akhirnya tuh gua report aja Temen-temen kan Gua report aja For cheating gitu kan Dan yaudah Gua confirm Gua gak alasan apa-apa lagi Karena gua juga masih meragukan Kalo misalkan dia nge-cheat gitu kan Nah Nah gua pikir kena sniper temen gua gitu kan Dan mungkin ya lu bisa bilang Lu berasumsi doang bang Bla 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 Gitu kan Nah tapi asumsi gua itu berubah Temen-temen Ketika gua melihat isi mail gua Yang ternyata di isi mail gua ada Gold Gimana sih ini Mailnya Kok mailnya ilang Sumpah kemarin tuh ada Ada mail Yang Oh ini kan akunnya beda ya Ini kan akun Akun gua Gua mau pake akun ini temen-temen Bentar ya Gua relok dulu temen-temen Gua relok dulu Iya kan tuh bukan akun yang ini tadi ya Nah akun yang ini temen-temen ya Ini report investigation result Nah We have verified that the player you reported Jadi kita udah meverifikasi player yang laporin itu sih FPS kental Yang tentunya kental banget dengan FPS dia Menggunakan third party software Untuk mendapatkan satu buah advantage Dan terlah di-ban sebagai Hadiahnya Terima kasih udah mereport dan Udah menggunakan produk-produk kami Jadi intinya gitu temen-temen ya Gua cukup kaget Karena gua belum pernah ketemu cheater juga di game ini Dan itu pengalaman pertama gua Gua excited banget lah Pokoknya ngeliat cheater di game ini gitu kan Kenapa gua excited? Karena Kalo misalkan ada cheater Di satu game Berarti game itu menarik Ya game itu menarik Karena ada orang yang sampe repot-repot Membuat orang lain rugi Untuk menggunakan cheat Dan memanipulasi kemampuannya sendiri Gua sebenernya Ya Gak suka sama cheat Tapi gua lebih gak suka lagi Sama orang-orang yang toxic Jadi Ya cheat itu adalah orang yang membohongi Cheater adalah orang yang membohongi dirinya sendiri Bahwa kemampuannya gak sampe situ Tapi dia pake cheat Supaya dia keliatin jago Tapi kalo orang toxic Ya emang dari bawaannya aja gitu Dan menurut kalian gimana temen-temen Di game ini yang ada cheaternya Apakah kalian excited juga seperti gua Untuk mencari cheater-cheater lainnya Kalo kalian pernah ketemu cheater Yang mungkin lebih lucu lagi Dibandingkan dengan cheater yang tadi Karena cheater yang tadi tuh gak lucu gitu kan Dia cuma pake aimbot doang Gua pengen cheater yang terbang-terbang Yang mungkin bisa berbaju di Super Saiyan Yang rambutnya panjang Sampai ke inti bumi gitu kan Kalian bisa mungkin kirim videonya Ke Instagram gua Di atroishowow Supaya nanti gua bisa reaction juga Supaya gua bisa punya video lainnya AdSense gua jalan Karena video ini cuma segini panjangnya Pendek banget ya Ya udahlah itu aja temen-temen Gua excited banget Nungguin Shuttle Island Yang bakal muncul 7 jam lagi Berarti kira-kira ini bakal muncul Di jam 10 tambah 7 17 Ditambah 16.43 Sama dengan jam 6 Sore Temen-temen ya Jadi maghrib-maghrib nanti Player-player di Hengpong Juga bakal bisa nyobain Shutter Island Dan kita ntar mabar yuk Gua tapi di PC aja mainnya ya Kemarin main di HP Malah gua pusing Layarnya kecil soalnya Gelesan aja gua Yaudah thank you Sampai jumpa lagi di next video Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax